Intro Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Eni Tanggerang Nah hari ini Eni Tanggerang bikin apa? Mau bikin otak-otak yang enak Hmm, nyami Memakai ikan tuna Nah teman-teman yang belum saya ketong-saplai Sayang ke teman-temannya Dan disini lesen-lesennya 500 gram ikan tuna Mau ikan bandeng atau ikan lain boleh Ganti udang boleh, ayam boleh Oke 200 gram Wartel yang tidak diparut 150 gram Daun bawang yang sudah saya potong halus Minyak Sayur, ini 50 ml Ini biji Lada Setengah sendok makan ya Bawang merah 500 gram Bawang putih 500 gram Ini ada jahe Jahenya paling ada berapa ini ya Kayaknya cuma 5 gram aja Atau Nggak sampai 10 gram ini Oke Penyedap rasa secukupnya Garam secukupnya Telur 2 biji Air secukupnya Tepung sagu Atau tapioca ya Bukan sagu ya Tapioca ya Ini dari Ubi Ini sari ubi Tapioca Dari Ubi ya Sari ubi Dan kalau di Jakarta bilang Banyak yang bilang Tepung sagu Oke Tepung sagu itu dari rumbia biasanya ya Saya sudah tahu Dan ini tapioca 500 gram Oke Sekarang saya mau menghaluskan bumbunya dulu Sekarang saya masukkan Merica Bawang Bawang merah, bawang putih Saya masukkan Ini jahe Supaya dia tidak amis ya Dan kalau digoreng juga Rasanya enak banget Dimakan ya Tidak amis Saya tambahkan air Kira-kira 50 ml Saya haluskan dulu Nah ini sudah halus Saya masukkan ke tepung Bumbu Saya masukkan ke tepung Tepungnya ini 500 gram ya Sekarang saya mau menghaluskan Ikannya Ini ikan Saya mau haluskan Saya blender dulu ya Ini boleh diganti dengan ayam ya teman-teman ya Boleh ganti dengan udang Sama ya Otak-otak udang Otak-otak ayam Otak-otak daging Boleh Nah ini sudah Sudah halus Tapi tadi ini kan Blendernya ada bawangnya Masian ya Jadi warnanya seperti bawang ya Nah sama ya Sama seperti bawang Masih Karena tadi masih ada bawang-bawangnya Masih ada bumbunya Biar aja gak apa-apa Gak masalah Karena saya tidak ada penggiling daging Saya pakai Penggiling bumbu aja Nah teman-teman Sampai gak ada Penggilingan ini Gak apa-apa Pakai tumbukan Boleh Ditumbuk boleh ya Ditumbuk pelan-pelan Tapi kalau gilingan Gak bisa giling ya Mau pakai tumbukan Nah ini ya Ini yang udah Gilingan terakhir Kan udah gak ada Bekas-bekas Ikan apa Bekas-bekas bumbunya ya Warnanya merah ya Nah Cantik warnanya Sekarang ini bekas bumbu Warnanya begitu Dan sekarang saya masukkan Ini sayurnya semua ya Ini Daun bawang Saya masukkan Wartel Saya masukkan Telur Saya masukkan Kalau teman-teman Kalau teman-teman Ada minyak wijen Tambahkan minyak wijen ya Kalau gak ada Minyak sayur biasa Juga boleh Ini garam Saya memakai Satu sendok Satu sendok teh Setengah ya Ini Satu Satu setengah Sendok teh Mau ngomong Susah ya Jadi Jadi Sini saya memakai Penyedap rasanya Satu sendok teh Jadi Kalau garamnya kurang Boleh tambah ya Sini saya memakai Minyak wijen Satu sendok makan Sudah cukup Kecap asin Ini kecap asin ya Saya Kalau yang teman-teman Ada cap ikan Merah cap ikan Juga boleh ya Ini saya memakai Dua sendok makan Kecap asinnya Ini saya memakai Kecap asin Cang angsa ya Sekarang sudah Saya aduk Kayaknya pakai Sepatula ini Kurang ya Saya pakai tangan aja deh ya Kalau pakai tangan Kita remesnya Kita tahu Kurang atau tidak Kurangnya Air Kadar airnya ya Kalau kurang Kadar air Kita boleh tambah Sedikit air Ini tadi saya memakai Telur cuma dua biji Kalau teman-teman Mau pakai lagi Tambah Boleh tambah Tiga biji ya Tiga atau empat biji Boleh Kita lihat Kadarnya dulu Kita isi Sambil Menunggu Sambil merah Saya Bidikan air Saya tambahkan air Kira-kira 50 50 lagi 50 lagi Tadi 50 di Bumbunya ya Bumbunya Saya tadi Kasih air Jadi 50 Sama ini 100 ya 100 milis Semuanya ya Ini sudah cukup Kalau Kalau nggak Pakai air Boleh pakai telur Semua Boleh Telurnya Kita giling Sama Bumbu Juga Boleh ya Karena Satu biji telur Bentuk 50 milis Lebih kurang Kita tunggu Airnya Mendidih Ini sudah cukup Nah Ya Sudah cukup Jadi kita tinggal Kita bentuk Orang itu Bentuk bagaimana Yang orang jual Kan begini ya Nah Begini Nanti kita rebus Kita tunggu Airnya dulu Matang Baru kita bentuk Bentuk Sambil Dibentuk Sambil Direbus Ini saya Air untuk Merebusnya Kira-kira Lebih kurang 1000 mili Lebih kurang Saya tambahkan Minyak 50 mili Minyak sayur Dan Garam Saya tambahkan Garam Satu sendok Teh Penuh Munjung Biar nanti Kalau direbus Rasanya Tidak Berkurang Oke Tunggu Sudah mendidih Baru kita bentuk Sekarang Sudah mendidih Saya masukkan Kita bentuk Bagaimana Terserah ya Tergantung ya Nah teman-teman Kalau mau bentuk Bulat juga boleh Ini kalau Gorek Begini kan Nanti goreng Gampang ya Cepat kering ya Nanti makan Bersama saus Sama nasi Oleh Mau digadoin Juga boleh ya Kita boleh jual Dibentuk Dan dihitung Saya tidak Dihitung Di sini Berapa Ya Harus mau jual Berapa Tergantung Teman-teman Bikinnya Bagaimana ya Ini kasih minyak Agar dia Tidak lengket Angkatnya Nanti Lebih bagus Taruh di Basecom Langsung Gitu Biar ada Minyak-minyaknya Kita kalau Nggak mau bikin Besar-besar Sedang juga Boleh Kita langsung Rebus Nanti Kalau Nimbus Sudah Mengembang Nampung Ke atas Sudah Matang Kalau Belum Nampung Berarti Belum Matang Nah Ini Sudah Mendidih Sudah Mengapung Ke atas Sudah Mengapung Ke atas Semua Tadi Ini Airnya Kurang Saya Tambah Lagi Airnya Jadi Gini Banyak Tapi Garam Dan Minyak Tidak Saya Tambah Tetap Sama Aja Ini Sudah Mengapung Dari Tadi Saya Angkat Karena Tidak Ditutup Jadinya Mendidihnya Cuma Sedikit Nah Ini Teman-teman Sudah Sudah Selesai Semua Kalau Kita Takut Lengket Kita Ini Mau Dijual Misalnya Kita Kasih Minyak Baru Sudah Dingin Baru Kita Kasih Ini Ke Plastik Taruh Di Plastik Kotamika Ini Terlalu Gede Gede Karena Maka Sendiri Nah Kalau Yang Biasa Orang Jual Cuma Segini Aja Ini Cuma Segini Segini Aja Coba Segini Gedenya Ini Saya Gede Gede Ya Ini Gede Gede Terlalu Gede Nah Kalau Orang Bikinnya Gak Apa Saya Bikin Jumbo Semua Serba Jumbo Makanan Ini Tanggerang Oke Kita Tinggal Siapin Sambal Boleh Saus Saus Botolan Boleh Ya Ini Saya Memakai Sambal Bawang Tapi Ini Saya Memakai Yang Halus Saya Blender Ya Sambal Bawang Itu Yang Utama Enak Banget Makannya Oke Teman Teman Mau Diblender Aja Bikasih Halus Ya Tip Dari Saya Kalau Bikin Sambal Mau Banyak Biar Tahan Lama Masukkan Ke freezer Kita Bungkus Ke Plastik Sebungkus Sebungkus Kapan Mau Pakai Baru Diambil Dari Preser Taruhkan Gak Usah Dipanasi Lagi Gak Apa Apa Yang Penting Taruh Di Preser Jangan Taruh Di Bawah Kalau Dari Bawah Dia Gak Akan Tahan Lama Sudah Tunggu Minyak Panas Nah Sekarang Saya Masukkan Minyak Sudah Mulai Panas Saya Masukkan Saya Masukkan Saya Goreng Oke Nggak Saya Goreng Semua Untuk Sekali Makan Aja Ya Saya Goreng Langsung Nanti Dibalik Balik Lihat Sudah Kering Belum Ya Nah Sekarang Ini Sudah Sudah Kecoklatan Gini Warnanya Kemasannya Ini Jangan Terlalu Coklat Namanya Hangus Ini Cukup Banget Wangi Banget Dan Katanya Ya Kata Anak Saya Enak 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 Banget Karena Mereka Suka Mereka Doyan Jadi Pasti Enak Saya Cukup Goreng Begini Aja Ya Oke Saya Matikan Api Selesai Sudah Ota Ota Ikan Tuna Nah Boleh Pak Makai Ikan Biasa Atau Daging Ayam Iudang Tergantung Teman-teman Mau bikin Memakai Apa Ya Nah Teman-teman Yang Saka Saka Saya Saka Teman-teman Dan Tunggu Menunggu Selanjutnya Terima Kasih Saka Ikan Jujằng